Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kiranya kasih sayang Tuhan beserta dengan Ibu Bapak Saudara Pada saat ini kita akan bersama-sama di dalam perenungan tengah minggu Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita berdoa Terima kasih Tuhan engkau begitu baik dalam kehidupan kami Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firmanmu Kiranya engkau menolong sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, minta syukur, amin Renungan hari ini terambil dari rut fasal 4 ayat 13 sampai dengan 17 Lalu puas mengambil rut Dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinilah dia Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung Lalu melahirkan seorang anak laki-laki Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini Dengan seorang penebus termasurlah kiranya nama anak itu di Israel Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih Sebab menantungmu yang mengasih engkau telah melahirkannya Perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya Dan dialah yang mengasuhnya Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu Katanya Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki Lalu mereka menyebutnya namanya Obed Dialah ayah Isai, ayah Daud Bapak-bapak saudara terkasih di dalam Tuhan Apabila sesuatu pekerjaan atau rencana kita itu berjalan dengan baik Maka kita sangat menikmati bahwa sesuatu yang kita rencanakan Tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakilkan Di dalam kitab suci kita juga melihat Di tengah berbagai tantangan dan rintangan Bahkan juga pergumulan yang panjang Abraham, seorang bapak yang sudah tua dan istrinya Sarai Dia menantikan seorang anak Ketika perjalanan kehidupannya Tuhan berikan seorang anak Maka disana Abraham merasakan adanya Tuhan Dan juga merasakan sukacita yang begitu besar Tetapi Bapak-bapak saudara di dalam teks kita hari ini Tentang perut Tokoh yang utama adalah Naomi Saya yakin dan percaya ibu bapak saudara kenal dengan tokoh Naomi Naomi memiliki suami bernama Eli Melek Anaknya laki-laki bernama Mahlion Mempunyai menantu perempuan Moab yaitu Ruth dan juga Orpah Bapak saudara di tengah perjalanan Naomi berserta keluarga pergi dari Bethlehem Untuk singgah disana Sebelumnya mereka sangat merasakan sukacita Tetapi ada masa kelaparan di Bethlehem Sehingga mereka harus pergi ke Moab Untuk apa? Untuk bertahan hidup Sayangnya ketika mereka sudah sampai di Moab Suami Naomi meninggal dunia Begitu selanjutnya ketika pernikahan anaknya Pernyata anaknya juga meninggal Bukankah itu duka yang begitu dalam? Tetapi ada satu menantu dari Naomi bernama Ruth Yang tetap berpahut dengan Naomi Karena Ruth merasakan Bahwa Naomi sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Dia kenal siapa Tuhan yang dia percayai Sehingga menantu Moab ini Perempuan Moab ini ikut dengan Naomi Dan kita melihat bersama bahwa Segala sesuatu yang buruk itu Ada juga hal-hal atau kejutan-kejutan Bahkan penghiburan-penghiburan dari Tuhan Yang menguatkan hatinya Bahkan kalau kita melihat di dalam bacaan hari ini juga Tidak ada yang mustahil Tuhan kerjakan Ketika Naomi berkata Aku tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak Pulanglah kamu kepada ibu mertuamu Dan tidak mungkin kalau aku akan melahirkan seorang anak Laki-laki maka engkau harus menunggu Itulah yang dikatakan Naomi kepada Ruth dan juga Orpah Tetapi Walaupun kita tahu Orpah meninggalkan Naomi Ada satu pribadi Dia itu Ruth Yang tetap ikut dengan Naomi Dan kita tahu dengan jelas Boas Menjadi seorang penembus Bagi siapa? Bagi Ruth dan Naomi Ibu, Bapak, Saudara di tengah kehidupan ini Mungkin ada hal-hal berat Yang kita tidak mampu Yang kita merasa bahwa Hal itu sangat melahkan bagi kita Mungkin saat ini kita juga berkata Bagaimana akan masa depan kita Kita khawatir, kita cemas Kita merasa bahwa kita tidak berdaya Tetapi Bapak, Saudara Firman Tuhan mengingatkan kita Mari Bapak, Saudara kita juga melihat Foto ketika kita pertama kali diberkati di gereja Foto ketika kita Ada anak-anak kecil kita Foto ketika pertama kali kita memiliki rumah Memiliki mobil Memiliki juga akan harta yang Tuhan sudah percayakan Dan bisakah kita juga merasakan Bahwa kalau dulu Tuhan menolong kita Bukankah Tuhan yang sama Juga akan menolong kita Maka Bapak, Saudara Biarlah penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan Dipakainya Karena tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Biarlah suka duka kita Dipakainya Untuk menguatkan Sesama Bahkan terlebih Diri kita Untuk tetap ikut Tuhan Mencari dia Sang sumber kebenaran Kiranya Bapak, Saudara Kita hari ini Semakin hari semakin merindukan Untuk kenal Tuhan Melalui kebenaran Dan kita ditolong Menjadi umat Tuhan Yang semakin hari Dewasa Di dalam iman kita Tuhan memberkati kita Sekalian Mari kita masuk Di dalam doa Terima kasih Tuhan Untuk kasih sayang Yang tak pernah Habis-habisnya Bahkan engkau Sanggup memakai Segala suka Dan ruga kami Untuk menguatkan Iman kami Tak kalah kami Lelah Tak kalah kami Cemas Tak kalah kami Khawatir Penghiburanmu Mengingatkan kami Bahwa engkau Adalah Tuhan Yang sanggup Melakukan segala sesuatu Ketika kami Bahkan sesama kami Berkata Tidak ada yang mungkin Tapi engkau Selalu menyediakan Sehingga Biarlah Kami Tuhan Boleh berkata Bagi Tuhan Tidak ada yang Mustahil Bagi-Mu Tidak ada yang Tak mungkin Ajar kami Untuk terus Mencari engkau Bersandar penuh Kepadamu Dan biarlah Firman Tuhan itu Mengisi Hati kami Sehingga kami Boleh diupahkan Dan semakin serupa Dengan engkau Inilah doa Dan permohonan kami Ya Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan ucap syukur Amin Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa